Pemerintah kota Banjarmasin bewacana akan secepatnya membentuk tim dalam menangani permasalahan pembangunan gedung baru di Dutamol Banjarmasin untuk mengetahui masalah perizinannya wan dampak dari pembangunan gedung berlantai 11, sehingga permasalahan perizinan wan retaknya sebagian rumah warga bisa terselesaikan dengan baik. Pemerintah kota Banjarmasin bewacana akan secepatnya membentuk tim dalam menangani permasalahan pembangunan gedung baru di Dutamol Banjarmasin. Tujuan dari bentuknya tim ini adalah untuk mengetahui masalah perizinannya wan dampak dari pembangunan gedung berlantai 11 itu nang kaya kerusakan jalan maupun rumah di kawasan Jalan Petran Gang 5 Sejati Banjarmasin Tengah, termasuk mengimpan terisir lahan milik Pemko di sekitar mal tersebut yaitu bekas SDN Melayu Nangwai ini berupa jalan yang tembus ke Jalan Petran. Demikian dipadakan wakil wali kota Banjarmasin Hermansa, Wahid Takuni Prima, TV Jelang Tengahari, Rabu 13 November 2019. Menurut Hermansa, banyak permasalahan yang akan diselesaikan terkait dengan pembangunan gedung baru tersebut. Selain itu, limbah yang dihasilkan dari mal juga mendapat keluhan dari warga. Politisi PD perjuangan ini menegaskan bila pemerintah kota kadang menghambat dan menghalangi orang yang ingin berinvestasi dan berusaha di kota Seribu Sungai ini. Bahkan pihaknya sudah berupaya mempermudahkan memproses surat-menyurat yang berkaitan dengan perizinan luar lainnya, asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi jangan dikira bahwa kami memperlambat atau menghambat segala macam, komitmen kami sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kalau orang berimpisah itu segera diselesaikan, diberikan izin, melewati prosedur-prosedur yang ada. Pak, dulu harusnya pernah pihak pasang patok di situ, Pak? Nah, itu kan sudah berkaitan yang kemarin kan sudah selesai. Alhamdulillah kemarin kan sudah dibangun, apa namanya, taman edukasi kah yang di situ. Nah, kita kan sebatas mempertahankan dan mengambil, istilahnya, apa namanya, lahan kita. Nah, itu kan sudah selesai. Hermansa menyatakan, urang nang kade berada atau bawahan di Banjarmas ini, bila kade miliki izin, maka reaksinya dari intasi terkait sangat luar biasa. Sementara jika berhadapan dengan pengusaha-pengusaha besar, kelihatannya intasi terkait banyak nang ketakutan. Nah, kami ini kan melihat begini, di Banjarmas ini kan sebenarnya kalau orang yang istilahnya orang bawahan lah, kalau kade berizin segala macam luar biasa reaksinya kepada mereka. Tetapi kalau berhadapan dengan pengusaha-pengusaha besar, kelihatannya banyak ketakutan. Nah, kita tidak ada urusan, salah itu siapapun. Contohnya, waktu kita mengambil alih di situ, walaupun istilahnya banyak yang kade mendukung, bahkan pegawai-pegawai Pemko aja sinis kepada kita. Ya, tahu sendiri lah, kawan-kawan. Hermansa memadahkan berintansi nang tergabung dalam tim tersebut nantinya, sabaratan pihak nang berkaitan dengan permasalahan yang ada di Dutamo, di antaranya, Dinas Perizinan, Dinas Jogongan Hidup, Camat, Lurah, hingga RT di sekitar. Sehingga permasalahan perizinan dan retaknya sebagian rumah warga yang terdampak dari pembangunan gedung baru tersebut bisa terselesaikan dengan baik.